Kamu akan lebih mudah berdamai dengan takdir kalau kamu ingat hal ini. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kamu. Kamu gak cukup ngerti tapi Allah tahu. Kamu gak cukup faham tapi Allah faham. Gak usah sok tahu, gak usah sok ngerti. Allah yang paling ngerti, Allah akan beri kepadamu yang terbaik bagimu. Maka ucapkanlah dalam segala keadaan Alhamdulillah. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang engkau tetapkan. Tungguin, tungguin, jangan buru-buru, tungguin. Kadang-kadang sesuatu yang kau sesali hari ini sejatinya adalah sesuatu yang kau akan syukuri esok hari. Siapa yang selalu rito dengan keputusan Allah, Allah pun rito padanya. Siapa yang selalu protes, marah dengan keputusan Allah, Allah pun akan marah dan murka kepadanya. Kita minta kepada Allah. Semoga hamba-hamba kecil semacam kita. Semoga hamba-hamba hina seperti kita. Semoga hamba-hamba yang tidak mengerti semacam kita ini dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat menjadi hamba yang mulia di akhirat nanti. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang diridaui Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat menjadi seseorang yang di akhirat nanti Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga. Bertemu, berjumpa manusia agung. Baginda kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam.